Kebaikan Nutrisari Forida Orange terinspirasi dari alam Jeruk diekstrak bersama kulitnya untuk menghasilkan aroma yang menggiurkan Diproses dengan teknologi terkini aroma jeruk dipertahankan sampai siap diminum Nutrisari Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suci Dwi Angra ini dari kelas A418 dengan NIM 1351 810308 Disini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen permasaran yaitu tentang STP segmentasi, targeting, dan position Saya disini akan mereview tentang produk Nutrisari Selamat menonton videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Terima kasih Disini saya akan mereview produk dari Nutrisari Dan saya akan menjelaskan tentang STP Apa itu STP? STP adalah kepanjangan dari segmentasi, targeting, dan positioni Nutrisari diproduksi oleh PT Nutrifood Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman kesehatan Perusahaan ini didirikan pada bulan Februari 1979 Kantor pusat Nutrifood berada di Jakarta dengan jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 30 negara di dunia Salah satu produknya yaitu minuman Nutrisari Ini ada dengan segmentasi yang sudah terencana melihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia dan luar negeri Jika kamu melancong ke luar negeri mungkin Nutrisari tidak akan kamu temukan bukan karena produknya tidak go internasional seperti teman-teman Namun Nutrisari yang di ekspert luar negeri itu hanya diganti namanya menjadi Nutrisi Ada pun beberapa spesifikasi segmen pasarnya meliputi segmentasi dilihat dari sisi Geografi dan Demografi Geografi kebanyakan produk minuman khususnya Nutrisari cocok untuk seluruh daerah di Indonesia praktis dibawa kemana-kemana tinggal seduh siapapun bisa menicipi orange juice ala cafe dengan harga terjangkau Nutrisari sesuai untuk daerah dataran tinggi dan dataran rendah Yang kedua yaitu Demografi Produk ini dikonsumsi oleh orang dewasa maupun remaja Kebutuhan akan kandungan gisi yang besar menjadikan produk minuman sari buah sangat baik dikonsumsi pada usia ini Ada materi yang kedua yaitu Targeting Target pasar pada Nutrisari lebih kepada anak-anak remaja maupun orang dewasa Pada industri minuman di pasaran target Nutrisari lebih ke masyarakat menengah dan bawah Materi yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu Position atau Positioning Nutrisari adalah produk minuman yang sangat populer di negara Indonesia maupun luar negeri Nutrisari merupakan minuman yang menyegarkan dengan kandungan vitamin yang baik untuk tubuh diproses dengan teknologi canggih dan dibuat dari bahan dasar alami kebaikan alam kebaikan hidup terima kasih dan terima kasih penjelasan Materi Nutrisari dari saya tentang STP Bila ada salah kata mohon maaf dan video ini ditujukan hanya untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah